Pak, panjir Pak, dimana di luar? Tidak, lembak. Aku, enggak, Pak. Lihat ke atas? Itu ada lagi atapnya. Jebol. Jadi jebol-jebol. Saya pikir, masa, enggak bisa urusan atap itu ya? Karena ada retribusi. 16, datang ke 16. Saya melihat kondisi itu ya. Ini kan ada swasta nih, diberikan ke swasta ya. Nah, kerjasama. Saya lihat ini akan dapat perawanan keras. Dari pedagang. Ada 1.800 pedagang. Dak mau semua. Bayar 350 juta, 700 juta, yang dua peta beranggap. Dak mau. Tapi, saya melihat itu, saya mungkin ada solusi. Kedepannya ada solusi. Yang paling ekstrim solusinya, malah saya tantang Samsung sekarang. Saya coba nanti ke Korea juga. Samsung, saya. Kenapa iPhone bisa ada pelatihan seperti Apple Academy itu? Samsung belum ada. Sudah mulai kita, kita dekati juga Samsung. Kalau ada Samsung Academy. Saya dalam 100 hari ya, akan masuk di situ, memberantas penglih pendidikan. Kalau tidak berhasil, saya mundur, saya jadi gubernur. Pada podcast Info Indonesia, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang politisi senior. Banyak atau kenyang di birokrasi. Dan beliau juga seorang wali kota yang cukup dikenal luas. Sempat juga menjabat sebagai anggota DPR RI. Dan sekarang ingin mengabdikan diri ke Sumatera Selatan sebagai calon kebenur Sumatera Selatan periode 2024-2029. Langsung saja kita bertemu langsung dengan beliau, Bapak Haji Edy Santana Putra, MT. Selamat datang, Pak. Di podcast Info Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, Indah Rahmat, Gomi. Langsung saja, Pak. Kita konsep Bapak ini era baru sumsel cerah. Sebenarnya apa, Pak, yang mau dibarukan dan mau dicerahkan, Pak? Era baru itu maknanya singkatan juga. Era itu Edy Santana Putra dan Rizky Aprilia, calon wakil gubernur. Nah, baru ya, Pak. Kalau era baru, ya artinya ada kondisi yang baru. Zaman yang baru, era. Era zaman baru, ke depan ini. Pokoknya baru, baru, baru lah. Semangat baru, harapan baru. Dan insya Allah gubernur baru. Jadi inilah yang kita inginkan adanya perubahan. Kemudian sumsel cerah itu, maknanya cerah itu cerdas, sehat, sejahtera. Artinya nanti kita tetap prioritas dengan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian ekonomi, kerakyatan, supaya masyarakat bisa sejahtera. Cerah. Nah, terkait dengan lu, sejahteraan ini program apa sih yang paling mendesak menurut Pak Edy Santana? Andai kata nanti memimpin Sumatera Selatan. Ya, kita harus masuk semua ini kehidupan masyarakat. Misalnya masyarakat petani, masyarakat lelayan, model pengusaha, UMKM mungkin. Saya nanti akan konsentrasi ke situ. Misalnya petani ya. Petani kita harga beras itu tidak bisa semuanya naik. Semua kita kan, itu diatur kan. Beras itu ada Rp12.000, Rp13.000, Rp15.000 ya. Terus yang premium mah ada. Itu yang rata-rata lah, di Rp12.000 sampai Rp15.000. Nah, bagaimana kita mensejahterakan petani, hasilnya harus kita tingkatkan, panennya tingkatkan. Misalnya yang 3 ton harus jadi 5 ton. Atau semuanya rata-rata, nanti bisa 8 ton. Nah, bagaimana caranya? Dengan teknologi. Saya kan sekolah itu. Jadi, di Banyuasin itu hebat nih sekarang. Ada yang 3 kali setahun. Tapi kita tanya, ada yang 8 ton. Tapi rata, kalau belum, yang 8 ton kita jadikan semuanya itu bisa 8 ton. Kalau 8 ton, wah, kalau 1 hektare, 8 ton jadi beras 4 ton gitu kan. Kalau 4 ton, 3 tali panennya. 12 ton, 12 ton itu 12.000 kilogram. Kalau kali 10 ribu aja, 120 juta per hektare putarannya dalam setahun. Kan petani sejater lah, kalau pegang lewit 60 juta, 80 juta keuntungan setahun sekira, itulah yang harus dilakukan. Nelayan, selama saya di DPR RI, kerjasama dengan BMKG, nelayan itu dilatih. Sekarang dengan teknologi juga. Jadi, ada aplikasi di BMKG itu. Saya sudah beberapa kali buka pelatihan di Sung Sang. Nelayan sekarang. Tidak seperti dulu. Nelayan dulu, mencari ikan. Nyari, bisa dapat, bisa tidak. Tapi sekarang ini, nelayan itu menangkap ikan. Sudah tahu koordinatnya di mana. Ikan itu ada di mana, sudah tahu. Termasuk ombaknya, oh ini ikannya di koordinat sekian. Tapi ombaknya tinggi. Kita harus lewat sini. Nelayan itu bisa menghindari ombak yang tinggi menuju ke tempat pusat ikan yang banyak di koordinat. Dia pasti dapat, dia tidak perlu berminggu-minggu. Satu hari, dua hari, sudah pulang. Satu hari, sudah dapat. Karena menangkap ikan. Bukan mencarikan. Jadi, saya konsentrasi di petani, kemudian nelayan, kemudian juga UMKM. Kita harus awasin, bank-bank juga ya. Harus memberikan kredit luna, kredit usaha hara, yatkur gitu ya. Yang banyak, lebih banyak untuk UMKM. Daripada satu orang dikasih satu triliun misalnya. Sudah berapa ribu UMKM bisa itu. Kalau sekarang baterasinya 100 juta mungkin ya. Tanpa agudan. Asal ada, misalnya di pedagang. Oh ada lapaknya, itu sudah bisa. Bank sudah bisa. Oh ini benar. Ada usaha, pasti. Misalnya usaha kerupuk. Kita lihat. Ada verifikasi ya. Oh memang benar. Dia buat usaha kerupuk. Dia pinjam 100 juta. Banyak yang bisa itu. Mereka itu yang kelas-kelas 100 juta. Itu pegawainya cukup banyak. Lima gitu kan. Nah bisa menghidupi berapa? Lima. Kali lima aja 25 orang. Kalau seribu orang, seribu usaha, sudah 25 ribu orang hidup dari situ. Nah ini, disinilah upaya kesenjataan itu kita akan berdayakan, tingkatkan, optimalkan. Itu kelayak. Keaparat pemerintah gimana? Ya pemerintah. Ya kan, pemerintah itu seluruh aktivitas pemerintah itu untuk rakyat. Semua yang kita lakukan, pengelola pemerintahan, gubernur, bupati, wali kota, itu apa? Pada kira-kira untuk mensejahterakan rakyat. Untuk sejahtera. Melalui apa ya? Melalui semua bidang. Masuk infrastruktur, apa ya? Ya, ekonomi, infrastruktur, semua. Nih, jangan ada. Jangan ada lagi kemiskinan. Semua harus sejahtera. Padahal ukuran kesejahteraan itu, yang mendasar ada tiga. Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Sandang, gerak, baju. Tapi baju itu boleh, kalau cuma punya satu, miskin. Baju untuk pergi lain, untuk tidur lain, ini kerja lainnya beda. Itu sudah cukup. Makan, tiga kali sehari. Atau dua kali sehari sudah lumayan. Sarapan kan bisa. Ada diversifikasi pangan. Bisa makan ubi, tebus, bisa makan roti, dan lain-lain. Saya saja makan ubi. Pagi-pagi kan. Kopi, kemauan ubi. Sudah, kenyang. Tapi siang, malam itu harus. Nah, itu tinggal. Papan, semua harus punya rumah. Kalau satu keluarga itu belum punya rumah, itu masih miskin. Nah, bagaimana upayakan mereka bisa punya rumah? Dengan kredit yang semurah-murah, seringan-ringan. Saya pernah lakukan, di 340, 10 ribu sehari kredit. Tanpa DP. Kalau orang, wah di Jakarta sibuk, ini tanpa DP. Aku lah lama itu. Tanpa DP, 10 ribu sehari. Kemarin saya ke sana, 3 hari itu. Bu, sudah menudas. Belum, Pak. Berapa, setahun lagi. Aku rasanya, wangga. Senang banget ya, wangga. Manila aku bangun itu, berhasil. Dan mereka sudah punya aset, tinggal setahun lagi. 10 ribu sehari. Pasti bisa lah dia memenasi. Itu mungkin sekarang udah dapat 10 ribu. Nanti saya hitung. Bisa nggak 25 ribu sehari. Tentu, semurah-murahnya itu, kita bisa wujudkan dengan subsidi yang sebesar-besarnya. Subsidi itu apa? Infrastrukturnya, air bersihnya, sertifikatnya zero, izin nol. Bisa bayar izin di situ. Apalagi listrik, subsidi juga. Semua subsidi, jadi murah. Mungkin rumahnya belum pakai keramik, pelafon belum. Nanti kan dia meningkat ekonominya bisa pasang sendiri. Jadi 3-4 bulur, nggak ada lagi yang pelur. Semua pakai keramik, pakai pelafon, pakai ASI malah sekarang. Itu, jadi ya. Harus. Sandang, bangun Bapak. Ukuran sejahtera yang lengkap, itu tambah pendidikan. Jaminan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan kesehatan. 5 hal itu baru sejahtera. Nah, ini tadi konsep pertanyaan yang Bapak tawarkan tadi, petani sampai sejahtera, itu harus sejahtera, Pak. Sementara Sungsel ini sudah sebagai lumbu pangan nasional. Ini ada konsep apa, Pak? Konsep baru apa, Pak? Sering gini ya. Saya, dalam hati saya, wah ini orang bisa nyebut baik. Ngomong ketahanan pangan. Wah kita ini lumbu pangan. Nanti kita urus ketahanan pangan. Tapi tidak tahu mulai dari mana. Tidak ada konsep. Harusnya ketanya, ya di mana? Ini petani itu apa? Ditanya, berapa hasil kamu? Baru 3 ton. Kenapa 3 ton? Belum pakai teknologi. Tak ada saluran. Kalau sekarang mau 3 kali itu harus ada tanggul, pompa, gitu. Kan saya sekolah itu, jadi urusan begitu bisa lah bibit jauh, unggul, bubuk yang tersedia, gitu ya. Bisa, malah saya pernah tantang di Tanjung Lago, ya. Ada petani. Pak, saya bisa jadikan sawah Bapak 8 ton. Tiga kali. Wah, Pak, kamilah 10 ton. Si petani jawab. Wah, yang benar. Pakai apa kamu? Pasti, Pak. Iya, ada tanggul. Ada pompa. Yang kecil. Karena dia skala kecil kan. Dari mana duitnya? Ada aspirasi, Pak. Anggota DPRD. Nah itu baru, mungkin kalau aspirasi DPRD itu, begitu yang sini 10 hektare, 10 hektare, petani sejah keren. Saya akan habis-habisan. Aku tahu konsep ketahanan pangan harus melakukan apa itu, saya tahu persis. Dan masalah juga, tahu juga, Pak, ya. Tahu. Misalnya di mana, ya. Tentu bayu, saya lihat. Dari 500 hektare. Langsung saya, wah ini. Nanam padi seadanya, kamu tebarkan, tinggalkan. Nanti panen, baru. Tiga ton. Dari mana, Pak, ya dia tahu? Wah, memang sekolah urusan ini. Irigasi urusan. Ini bisa saya jadikan apa ton? Bukan tahu? Ya. Nah, mahal. Tanggul. Makanya harus bekerja sama. Pemerintah, eh petani, pemerintah swasta. Petani punya lahan. Punya tenaga. Pemerintah, punya politik anggaran. Buat yang besar-besar, bisa doang dia. Wah, serius. Didesain benar. Panggil ahlinya. Kalau perlu dari Belanda, kita datang. Bisa. Jadi, satu areal, misalnya, seribu hektare. Petani punya ratusan orang, petani, punya seribu hektare, misalnya. Itu dikelola. Pemerintah masuk ke prastrukturnya. Swasta yang merenjaukan. Tiga itu harus bekerja sama. Tak mungkin. Nanti kalau hasilnya banyak, petani, total harganya anjrok. Jatuh. Karena ada ada swasta yang ikut. Saya sudah ketemu. Nah, ini pembangunan infaksusur secara merata di semata selatan, Pak. Jalan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya. Ini korelasinya nanti seperti apa, Pak, dengan pemerintah daerah di obat dan kota? Jadi, saya di Komisi V, di PRRI. Itu kami sudah membuat suatu upaya yang fenomenal. kami merevisi undang-undang jalan. Undang-undang jalan itu, undang-undang nomor berapa ya? Nomor 20, sekarang jadi nomor 2 tahun, 2 tahun yang lalu. Saya termasuk konsep terus, karena saya orang PU, kan, basis. APBN itu, saya bilang, kementerian, APBN itu untuk kesejahteraan rakyat. APBN bisa masuk ke mana-mana. Rakyat mana tahu. Rakyat memakai status jalan, mana tahu. Status jalan nasional, provinsi, lompaten, kota. Ya bisa dong, APBN masuk ke lompaten. APBN, APBN masuk provinsi. Nah, sekarang terjadi. Turunan dari revisi undang-undang jalan, itu ada impress jalan daerah. Mudah-mudahan, ini diteruskan dengan Pak Prabowo, presiden. Impress jalan daerah. Artinya, jalan yang parah-parah itu bisa masuk APBN. Kalau ada kolaborasi, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, jalan kita hebat, bagus semua. Nah, itu. Jadi, kita buat senjara lah ke depan. Semua jalan itu bisa bagus. Tapi ada kolaborasi. Jangan khawatir yang di daerah-daerah juga, nanti APBD provinsi ini, tanpa melihat mana itu. daerahnya dosun aku gitu kan, pekampung aku, saya tidak pernah melihat itu, tapi seluruh. Kita merata, mana yang setidaknya poros jalan ini, semua bagus. Begitu. Nah, ini berkaitan dengan infrastruktur, Pak. Utamanya transportasi. Sudah, Pak Embang, sudah, macetnya, cukup luar biasa. Pandangan Bapak seperti apa? Nah, ada, ide saya gitu ya. LRT kita ini kan hebat nih. Gak mungkin juga kita, wah, ini kalau gak dipakai, kita pindahin aja. Angkut yang tiangnya, pindahin tempat, gak bisa lagi. Artinya apa? LRT ini harus berfungsi dan baik. LRT ini harus optimal. Orang setiap hari harus pakai itu. Yang banyak. Karena itu angkutan masal. Nah, ada rencana saya begini. Dari airport, LRT itu, saya harus coba itu. Sudah naik. Sampai, ujungnya aja kebaring. Gak kebaring. Gak kebaring. Tapi stop di situ, habis. Apa? Tidak ada, konektivitas, moda transportasinya. Nah, ini akan saya buat begini. So, kita buat, ada kantong-kantong parkir. di ujung, jangka baring itu, buat terminal kecil. Terminal itu apa? Bus yang bagus-bagus, nanti beli yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Mercedes. Itu, kerjanya cuman, dari jangka baring ke unsering. Bolak-balik, bolak-balik. Seperti shuttle, bisa merek lain juga, bukan hanya Mercedes. semua merek lah, yang bagus. Gunanya apa? Mahasiswa, dosen, pegawai-pegawai di unsri itu, yang puluhan ribu itu, bisa manfaatkan, transportasi yang murah. tapi Pak, itu, kami parkir di mana? Kita siapkan, parkir gratis. Yang naik LRT, itu parkirnya gratis. Di mana? Di Asrama Haji. Itu kan punya provinsi, bisa kita lakukan itu. Di mana lagi? Di rumah sakit Siti Patima, ada lapangan luas, kita buat tempat parkir. Di mana lagi? Palembang Icon. sebagian, kita buat parkir. Pokoknya kalau dia mahasiswa, pegawai, kursi, dosen, gratis, parkir. Sampai di Jakabaring, berapa tempat nanti ada dibuat. Terutama di Hujung, parkir gratis. Pasti mereka mau, nyaman, truk basenya nanti nyaman, gitu kan. Harus nyamuk. Jadi, dia dari Asrama Haji, misalnya naik sepeda motor, terus naik itu, nyampe ke Ustri. Bola-balik, itu terukur. Waktunya terukur, dia bisa prediksi, oh, dari Asrama Haji, ke sana setengah jam. Setengah jam. Dari setengah jam ke ini Ustri, sejam. Naik shuttle bus. Naik shuttle bus, ya. Dari shuttle bus. Eh, tidak dipakai. Asal, apa, ongkosnya juga, jangan terlalu mahal. Saya upayakan bisa, paling mahal PP itu, 20 ribu. Paling mahal. Berarti ada subsidi. Ya. Subsidi. Kita akan subsidi. Antara lain, subsidi-nya kan parkir gratis. Kalau bisa, 15 ribu. PP. Nah, itu nanti, subsidinya di mana. Rampai pasti. Apa yang bawa mobil sendiri. tol 30 ribu. Ya, memang ditaruh di, jaga bari yang baik mobilnya. Atau di Asrama Haji, yang daerah Karameh kan. Saya yakin, LRT itu, akan berfungsi dengan baik. Dan tidak perlu lagi, subsidi-subsidi apa, listriknya. Bisa terbayarlah, dari ongkos itu, karena rameh. Ngepas-ngepas, jadilah, teleportasi publik, di dunia ini, mana ada yang untung. Nah, tapi itu kan untuk rakyat. Ya, silahkan itu. Kita subsidi. Satu lagi, Tanjung Carat. Tanjung Carat harus terbangun. Supaya investasi terbuka. Investasi masuk, lapangan kerja terbuka. Anak-anak bisa kerja. Gitu. Tanjung Carat, Bapak punya FBN apa, Bapak nanti, Pak? Tanjung Carat, begini. Tanjung Carat itu, kalau menyontok yang sudah jadi, Kalimantan Barat, namanya Pelabuhan Kijing. Aku, anggota DPR itu, mengunjungi situ. Hebat. Gak adi itu. Atik kapal. Kosong. Karena jalannya belum selesai. Belum ada. Perik, teman. Jalannya masih kecil. Potensinya, potensi, tidak sebesar, sebesar. Aku iri. Kenapa di Tanjung Carat terbangun? Mungkin kita harus lobby lagi pusat. Di Pelabuhan Kijing itu, dari darat menuju laut dalamnya, ke Dermagait, 5,8 kilo. Aku sudah ne, sudah nginjak pelabuhan itu. putus-putus. Di kita, teman 2 kilo. Temu lo dalam, di Tanjung Carat. Dia selat, selat karimata. Kita selat bangka. Yang lebih ramai, dari Laut Cina Selatan. Kalau mau ke Jakarta, apa sedar sih? Paling, paling singkat karena situ. harus terbangun. Ada masalah yang, yang saya kira kurang cerdas begini ya. Tahun 2021, aku anggarkan gitu. Dengan, ya, perjuangan. Dapatlah 250 miliar. Jalannya 60 miliar. Tahu-tahu, waktu 2022, hilang. Lepak Menteri, kenapa hilang anggaran ini? Tanjung Carat. Loh, katanya, pimpinan daerahnya, minta, supaya enggak usah masuk, ada investor yang datang. Wala. Itu kurang cerdas. Mestinya, biar dikenal, Pak, aku saja dulu. Investor lebih senang. Nah, Jadi, enggak tahu apa maksudnya. Harusnya sudah terbangun, gitu. Harusnya. Harusnya. Walaupun belum cukup. 250 miliar sudah cukup. Mungkin 3 atau 4 triliun, baru cukup di Tanjung Carat. Enggak. Mudah-mudahan nanti. Aku tongkrongin, baik di Komisi 5 sana. Cari, tongkrongin di Menteri Perhubungan, di Menteri PU. Kan sudah kenal banyak, teman-teman di Komisi 5. Saya yakin Tanjung Carat bisa terbangun. dari 3 calon yang ada di Pilgub ini. Tentu ada basis-basis suara. Mungkin ada pembagian, enggak Pak? Baik dari Pak Edi sebagai calon gubernur maupun Ibu Rizky Aprilia di Waspul Gubernur itu. Ya. Dari Basemala mungkin dari itu. Ya. Jadi, saya bagi tugasnya dengan Ibu Rizky, Dr. Rizky Aprilia Sayamha. Itu kebetulan Besit itu. Calon wakil gubernur, Besit. Apa ya, pintar, cerdas. Dan dia itu, mereka keluarga besar di Basemala. Kan cucunya Pak Almarhum, Dr. Andes Zamzami Ahmad. Toko Golkar juga itu. Jadi, saya dah khawatir di Basemala. Mereka sedang kerja, kemana-mana, pendekatan dengan keluarga, dengan orang-orang. Ya, kedua, mereka ini, orang tua dari Rizky ini, berpuluh tahun, kerja di Lumpur Linggau. Jadi, di MLM juga, saya sepenuhnya serahkan mereka untuk kempen di sana, pendekatan di sana. Daripada saya ke Muratara, orang enggak tahu. Kalau Pak Ridwan FNI tahu. orang tuanya Rizky, Rizky juga itu, ibunya, semua keluarga lah. Lagi, gotong royong, keroyongan untuk, mendekati, rakyat di sana. Basemala saya, enggak khawatir, warga mereka besar. Saya, di basis-basis saya sendiri, Palemang, Nyo Asin, Umba, kita lagi, pendekatan nanti di Oki, itu, suara-suara terbesar kan. Palemang, satu juta dua ratusan, hampir, satu koma tiga, Banyu Asin, enam ratus tujuh ribu, kan. Oki, lima ratus lima puluh, ribu. Terba, empat ratus lima puluhan, apa-apa, sebagian. Itu besar-besar. Kalau itu saja, sudah bisa kita, bagus suaranya, ya, insya Allah menang. Dari hasil kunjungan Bapak, ke masyarakat, yang ada di wilayah-wilayah, yang Bapak sebutkan tadi, apa sih, yang Bapak, dapat mereka tuh, yang selama ini, yang laporan, atau harapan, ke Bapak itu, seperti apa? Rata-rata harapannya, pengen jalan bagus, gitu kan. Terus, pertandingan mereka maju. Nah, saya sampaikan, saya belum berlurur aja, urusan jalan, Palembang, Betung-betung, Sekayu-Sekayu Mangunjaya, Mangunjaya Beliti, 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 itu saya yang dorong, dari Komisi V. Pokoknya harus bagus, harus bagus. Sekarang masih, ada pekerjaan, pemeliharaan, sampai tahun depan, multi years. Nah, itu nanti kita, kita lobby lagi, pusat. Nah, ini beruntungnya aku tuh, ada di DPR, jadi sudah tahu lah, ada di situ lah, ada gubernur, untuk kedeketin di situ gitu, harusnya, enggak apa-apa gubernur, datang ke situ apa. Banyak teman di situ bisa, bisa ketemu, bisa, tolong dong, jalan ini. Sempat saya ngomong sama Menteri PU, Pak Basuki, Pak, mari kita buat sejarah. Sejarah begini, Bapak sebagai Menteri PUPR, saya anggota DPR RI, Jalan Palembang, Betung, Sekayu, ya, Sekayu, Mangunjaya, Mangunjaya Beliti, Lingkau, balik lagi, Lahat, eh, tebing tinggi, Lahat, Muara ini, balik Palembang, Jalan Nasional itu, Zero Hole, bagus, sedap Pak, itu buat sejarah. Saya tantang itu, juga sekarang adalah masuk-masuk. Mungkin belum begitu sempurna, tapi sudah, sudah lumayan. Kesekayu sudah lebih enak. Berkesian. Tapi nanti, ya, kita berong, saya kendorong ini, Jalan Tal, Tal, Bakauni, Palembang, itu banyak wilayah Lampung. Lepuklah yang sudah selesaikan, ada yang rusak-rusak itu saya, terus komplain itu kan, itu benerin. Palembang, Prabu Mulai, Muara ini, Muara ini, lahat-lahat, Lepuklinggau, ke Bengkulu. Nah, sudah selesai Prabu Mulai. Nah, ketika peresmian itu, ini, Prabu Mulai saya ikut, dengan Pak Jokowi, kembali ke Senayan, teman-teman Jambi protes. Kenapa, Jalan Tal itu, jadi nyimpang ke sana, ke Bengkulu. padahal Trans Sumatera, Trans Sumatera Highway, itu ke Jambi lewatnya. Apa yang terjadi di situ, perdebatan saya, Saya dorong, eh sudah, ke situ dulu. Karena apa? Palembang, Batung, Sungai Lilin, Payung Recir, Batas Jambi, Tempino, itu, wilayah Sumatera Selatan semua. Jadi, luas jalan itu, Sumatera Selatan. Kalau tadi, dari Bakuni ke Palembang, banyak Lampung. Kalau Palembang, ke Jambi, banyak, sung-sung. Lajulah, silahkan. Sama kan ya. Ini sekarang sedang dibangun, mungkin ada halangan di Jembatan Musilima, sebentar lagi, saya kira, sudah sampai dua tahun bisa selesai. Nah itu ya. Ini itu program Presiden, yang kami dorong di, Komisilima. Bukan berarti, yang ke Muara ini, tetap tidak, tapi agak melambat saja. Tetap ada, sampai bengkul. Enak nanti kita. Semua, seluruh, Kabupaten Kota, kecuali, tinggalku, Muratara, tidak dilewati tol. Yang lain dilewati. Ya, itu, luar biasa nanti. infrastruktur kita. Tinggal jalan nasionalnya bagus, terbuka tempat-tempat wisata, pagar alam ini cuman, tiga jam ke pagar alam mungkin ya. Tempat yang ringin. Nah jangan sampai, orang Sumsel, orang Palembang yang ke Lampung. Ya, kita arahkan itu, orang Lampung bisa ke gunung. Gunung. Sumsel ke gunung, pagar alam. Ini balik lagi kita ke Palembang, Pak. Soal, Pasar 16 Ilir dan Pasar Cinti. Sekarang lagi, rame nih, soal Pasar 16 Ilir nih. Mungkin ada konsep apa Pak? Ada Pak ini? begini, kalau saya ini, banyak yang doang. Pak, jadi wali kota lagi. Tidak bisa, sudah dua kali. Tapi, kalau saya gubernur, saya bisa jadi wali kota. Bisa jadi bupati, dalam tanda petik, dengan otoritas, kewenangan, politik, petanggaran, itu bisa bantu, wali kota. Saya sudah lihat, permasalahan kota ini. Kota ini, jauh, turun gitu kan. Dan harus dikembalikan, ke masa jayanya dulu. Ya, aku kan tahu lah, apa yang harus dilakukan. Saya datang ke, pasar-pasar. Contoh ya, pasar Kuto. Pak, banjir Pak, dimana di luar? Tidak, lembak. Lihat ke atas, itu tidak ada lagi atapnya. Jebol. Jadi, saya pikir, masa tidak bisa, urusan atap saja. Karena ada retribusi. Getih lah, tapi itu mungkin, jangan sampai kasihan itu, pedagangnya. Nah ini, kemudian, pasar mana skip, lumayan lah, masih bagus. Saya tetapi perlu, direvitalisasi lagi. Nengdas, sudah tahun 16. Saya, melihat kondisi itu ya. Ini kan ada swasta nih, diberikan ke swasta ya. Sudah kerjasama. Saya lihat, ini akan dapat perawanan keras. Dari pedagang. Ada 1.800 pedagang. Tidak mau semua. Ya, bayar 350 juta, 700 juta, yang dua peta beranggara, tidak mau. Tapi, saya melihat itu, saya, mungkin ada solusi. Kedepannya ada solusi. Yang paling ekstrim solusinya, ya sudah, gubernur saja sama wali kota, beresin itu. Tidak usah serahkan swasta. Ya, cabut lagi gitu. Start. Sudah diputuskan kontrak itu, beresin, gubernur dan wali kota beresin. Artinya wali kota ini, bisa, masukkan, APWD, gubernur juga bisa. Dengan, sistem penyertaan modal, pada pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? BUMD pasar, PD pasar. Beres. Tidak usah pindahlah kamu. Beres ini, beres. Jangan sampai bahaya, jangan sampai tidak nyaman. Saya masuk di situ, hampir pingsan. 16. Tidak ada obsidian yang tidak bagus itu. Jadi ventilasinya tidak bagus. Nah itu, saya pikir, wah ini harus cepat dirombak, direnovasi gitu ya. Nah nanti kita bicarakan. Ada solusi yang ekstrim begitu. Tapi kalau mereka mau, dengan swasta silahkan. Tapi kalau tidak mau, ya itu solusinya. Jadi ada solusi. Cinde. Cinde ini harus kita selesaikan, masalah gugat-menggugat. Berarti Pak, yang soal pasar 16, banyak pedagang, ngomongkan, ketinggian 350 itu. Sebetulnya, seperti, memang pendagang itu keberatan atau tidak Pak? Ya keberatan. Iya. Nah keberatan lagi, dia keluar sementara itu. Dia masih tetap, di situ lah maunya. Saya pikir, udahlah. Nanti kita rapikan lagi, sebentar, separuh dulu, pasang keramik, pelakonnya bagus, nanti kamu metain sendiri. Ini di garis nih, betak, betak-betak, duit sendiri. Mau. Tapi nggak perlu pindah. Hah? Nggak perlu. Nggak perlu pindah. Pindah sebentar. Pindah sebentar, geser sebentar. Mungkin geser, padat-padatan. Wah, ruwet di situ. Atau pindahkan dulu ke atas. Selesaikan dulu liftnya, elevator, eskalator, gitu. Jadi orang naik enak. Nah, sementara ini pindah di atas, ini beresin. Ya kira-kira, kalau saya ingin, kita beresin pelakonnya, sistem ventilasi udara, luas. Sama, keramit bahwa. Bisa, blam, blam. Amit bagus, pelakon bagus, lampu-lapu bagus, ada ventilasi, gitu. Nah, nanti petanya dimana? Itu tinggal. Kamu bangun sendiri aja. Nah, ini standarnya begini. Ya kan? Jadi pemerintah tidak begitu banyak, BWD, pedagang juga ikut partisipasi. Beresin peta. Dan kepadangan Bapak sekarang ini, Bapak melihat Pasar 16 itu, apa Pak? Jadi, lihat nih Pasar 16. Gini lah. Semrawut atau gimana? 16 ilir ini, daya tariknya luar biasa. Emang kegiatan ekonomi Palembang itu, berpusat di 16 ilir ini. Contoh misalnya, ada Jukung ya, dari, dari pedalaman, dia belanjo ini. Di Pasar 16, rata-rata 200 juta di beli. Satu juku. Kan 60 ton banyak. Juk, dijual lagi kan. Warung, warung. Semua ada di situ. 16. Dari jarum, selanodal, mbh, aduk-aduk. Partai besar ada. Jadi, baju dalam, baju semua. Kerodong, ada semua. Dan itu yang menarik itu, kegiatan itu. Dan, kan bukan hanya 16 ilir. Ada mungkin, kalau dihitung, 500an toko lebih di sana. Di sekitar 16 ilir. Dan sekitar itu. Ekonomi yang terbesar, putaran di Palembang itu, di 16 ilir. Kayak harusnya bagus. Saya bermimpi gini, ada investor, saya duduk, ajak Aguan. Artagraha. Bodomoro. Ajak di situ. Tapi dia, kan dia dari sana. Aguan itu dari 16. Pak Aguan. Pak Aguan yang lain sudah masuk. Pak Aguan belum. Wah. Kalau aku masuk, aku nak besar besar-besaran. Besar-besaran. Dia, koknya ada 10 triliun. Nah, coba dia bebasin. gitu ya. Jangan luarnya dibebasin. Sebelah 16. Dengan harga patas. Apa PJKA. Buat lagi 16 baru. Wah, di situ pasar. Semua rapi, bagus. Di pinggir sungai itu. Pinggirannya kita buat pelataran yang bagus. Seperti di 16 sekarang. Itu saja itu. Bukan dari wali kota. Bukan dari komisi lima itu. 16 yang ada depan. Ya, gitu. Nah, ini pelataran bagus. Itu mimpi saya. Berangun hilir bagus, berangun lulu bagus. Udah pelataran gitu ya. Nah, kita bangun pasar baru. Harus lebih banyak. Harus ada 16 ilir baru. Harus ada pasal 16 ilir baru. Kalau peserta Citi gimana, Pak? Citi ada masalah. Saya belum mendalam. Saya ke situ. Pak, kami tolong, Pak. Sudah 8 tahun tergatung-gatung. Sedih. Menyedihkan. Kita bahas soal olahraga nih, Pak. Jakabaring. Bapak punya pandangan atau konsep, Pak, di soal Jakabaring Sponsity ini? Ya. Jadi, kalau bicara masalah Jakabaring, itu kita harus juga ingat tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah itu mulai dari Gubernur Ramli Hasan Basri. Dialah yang mencanakan ada proyek rekomasi. Kebetulan, aku ditugaskan di PINPROGALU sekarang Satker lah. Jadi, tahu persis itu. Jengkal demi jengkal Jakabaring itu aku tahu. Nah, waktu itu kami buat timbunan, terus jalan, Poro Sampera ya, lingkar selatan, saluran-saluran. Waktunya banyak saluran di situ besar-besar. Kedah banjir di situ. Jengkal bareng itu, bagus. Kemudian, diganti Pak Rosihan Asad, Gubernur. Ada gagasan besar, jadi tuan rumah pun. Pak Rosihan, dibangunlah Bumi Sri Jaya. gitu Pak Rosihan. 95% bangunannya hampir jadi, ada pemilihan geberur. Pak Sarial yang menang. Pak Sarial lah yang jadi tuan rumah kita padahal dengan saya wali kota, tuan rumah pun ke-16. Dibangun lagi, belakangnya ada dua kor. Terus, perumahan atlet. perumahan atlet itu perumahan. Hebat itu konsep itu. Jadi yang bangun swasta, bukan duit pemerintah. Di OP itu ada dua ribu. Dua ribu rumah kami bangun. Saya ngadepin banyak anggota DPR dari provinsi lain. Lain jauh sana marah-marah. Mana pon ini nggak siap, segala macam lah. Hotel, memang hotel belum ada. Baru no hotel. Di mana kami tidur? kita selesaikan dengan baik. Jalannya mulus, terang, air bersihnya bagus, perumahan itu. Satu rumah tipe 36 itu kami pasang ranjang untuk empat orang. Empat anggota. Jadi ada ruang tamu, ada kamar mandi bagus, asihnya tiga. Bayangkan tipe 36 asihnya tiga. Dingin nanti lah. Jadi begitu datang, sudah selesai. rumput, sudah bagus. Kaget mereka itu. Yang tadi mau nyewa-nyewa rumah berebut, pindah situ. Dua ribu rumah berarti lapan ribu. Udah tampungnya pada untuk atasnya cukup. Tinggal official nambah-nambah hotel. Sukses besar pon itu karena nyaman, perumahan. Ini ya juga kan stadionnya bagus. walaupun belum lengkap. Nah, kemudian Sikim, Pak Aleks sudah. Sikim, Pak Aleks. Ya, tinggal Pak Aleks bangun banyak. Bangun sukses, bangun termasuk Wisma Atlet. Si rumah tadi sudah diambil orang. Jadi konsep yang rumah tadi dijual langsung ke orang per orang, tapi dipinjam selamapun. Itu luar biasa kalau sewa. Belum bisa diturut oleh provinsi lain. Harusnya gitu. Kenapa susah-susah? Suruh swasta bangun dekat tepat pertandingan pusatnya kan. Nanti mereka beli, cicil, pinjam, sewa, atau dua minggu, tiga minggu kan. Atau sebulan. Luar biasa itu. jaman Pak Aleks lebih bagus, ada Wisma Atlet, apa ya. Nah ini bangunan banyak. Itu. Makanya sudah Pak Aleks kan Pak Herman Nero ya. Dia ngomong buatlah prasasti di situ. Ramliya Sambasri, Rosihan Arsad, Sarial Usman, Aleks Nurdin, nanti ada Herman Deru. Tapi harus ada yang dibangun. Kalau sudah ada yang dibangun, malu kita naruh nama setmu. Nah ini kata Jaga Waring Sposit itu diserahkan ke swasta. Tapi sekarang ini lihat situ kondisinya tidak baik-baik saja. Pemeliharaan itu kurang. Kalau Jomak Parek itu BLU bukan diserahkan swasta rumputnya teratur di chat. Kalau jalannya jelek diberes. Ini sudah menggunakan becet-becet. Gedungnya juga waktu ada kampanye Presiden Wapres Libran yang ke sana saya datang. Ini gedung tidak pernah di chat banyak. Kotor lah. Tidak bagus. Dining room itu sudah. Padahal dulu bagus sekali. Jadi kurang pemeliharaan. Nah yang ada saja kurang pemeliharaan. Jangan akan bangun baru. Yang ada kurang pemeliharaan. Itu yang terjadi saat. Insya Allah kalau saya gubernur kita adakan event- event internasional lagi. Cepok bola saya suja FC. Carilah. Cari pemain-pemain bagus. Jadikan suja FC liga utama lagi. Masa jadi liga satu liga dua wala turun ya. Nah ini. Gimana caranya? Kan banyak perusahaan-perusahaan tambang ada puluhan itu. Saya kira mau boleh dekat eh kamu kamu yang gaji ya itu kita ambil apa sekelas-kelas kayak mba apa dulu atau nanti yang sudah mulai umurnya mulai tidak si pemain nasional lagi itu. Yang sekarang di Bina Sintayong itu bisa kita ambil cukupkan dia kesejahteraannya. Misalnya satu perusahaan satu masa tidak mampu. batu barang yang kecil-kecil kecil tapi triliun itu. Omsetnya triliun masa ada bisa bantu bisa CSR harus kewajiban juga PTBA PUSRI apalagi Semen Batu Raja Pertamina dan banyak perusahaan-perusahaan asing ada perusahaan-perusahaan yang kecil harus melaksanakan CSR sebaik-baiknya Corporate Social Responsibility tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya gitu salah satunya itu kemajuan-kemajuan apa olahraga gampang remit jangan masuk atlet bayar apa bayar parkir bayar masuk atau apa ya mau pakai sarana-perasarananya gedungnya tidak bisa atlet harusnya bebas itu atlet kalau meramekan situ ya harus ada event yang paling menarik itu eventnya internasional gampang kalau aku gubernur buat aja gubernur cup gitu kan undang dari Thailand dari apa sepak bola Thailand Malaysia Singapur kan Indonesia misalnya main di situ rame pasti rame yang nonton selangor misalnya undang dari Thailand apa dari Singapur apa yang deket sudah rame pasti ini yang untuk menghidupkan sana belum yang lain lain ini satu lagi gue milenial punya konsep apa Bapak untuk milenial ini nah saya berpikir wah ini tanggung jawabnya besar sekali terhadap milenial gen Z seorang gubernuri jadi harus berpikir keras bagaimana mereka ini bisa menghasilkan uang bisa bekerja nah ini saya merencanakan itu kita buat suatu tempat semacam taman besar lengkap kuliner ada semua di situ baik kuliner lokal maupun internasional ada contohnya di Jakarta BSD Debris banyak tapi mainnya di luar duduk di luar taman rimbun gitu kan nah dibuat ada tempat pelatihan gedung pelatihan untuk anak-anak milenial yang belum kerja pengen kerja apa yang berhubungan dengan digital cyber itu ya cyberpunk itu namanya cyberpunk taman digital apa milenial kita namain begitu ya kita hati datang ada kelepok kami hobinya kami mau jadi konten kreator berhati kan harus ada pelatihan kita bayar pelatihnya saja anak-anak gratis gitu pengen apa oh kami jadi pengen youtuber atau jago di tiktok instagram berhati atau pengusaha online itu pengusaha online sekarang banyak kalau di jakarta mangga dua itu sudah tanah abang karena apa di gasa penjual online 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 shop gitu ya iya jadi nah disitu ada peluang bisnis yang luar biasa saya kira anak-anak kita harus dilatih cari uang pegawai negeri terbatas TNI terbatas kalau muasok itu mau semua kan apalagi swastai-swastai besar BUMN terbatas apa yang bisa yang bisa ini lah yang bisa jadi pengusaha saya contoh nih ada anak seorang anak si A gitu B yang satu si A jadi pegawai negeri ini sama ya si B mulainya gitu jadi pengusaha kita lihat 10 tahun ini belum kaya si A si B sudah kaya ya itu jadi itu peluang itu yang harus nanti kita latih termasuk pelatihan musik make up apa ya jadi vokalis kita latih disitu gratis harus gratis supaya menari gimana dari luar kota ada penginapan gratis juga kita buat taman itu nanti luar biasa saya bisa mewujudkan lebih bagus dari BSD itu BSD itu dekat travel lokal kantornya dekat Gojek disitu yang begitu-begitulah kita jadi taman wifi-nya kencang kan patah tinggi anak-anak gratis gratis satu lagi saya akan lobby Apple Academy sudah lihat di Surabaya di Universitas Ciputra Apple Academy hanya ada di Jakarta Surabaya Batam Palembang belum ada itu bagus kalau dia ada dia semua cuma dia perlu ruangan mana ada gedung ruangan kami masuk semua peralatan dia peralatan dia terima 200 itu kalau sedang latihan disitu 200 anak itu sudah dipesen orang se-Indonesia ini pesen kami pesen ya swasta kami mau anak ini kerja di kami sudah jam dan sudah dikasih honor setting dikasih laptop itu Apple malah saya tantang Samsung saya coba nanti Samsung Samsung kenapa iPhone bisa ada pelatihan seperti Apple Academy Samsung belum ada sudah mulai 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 kita kita dekati juga kalau ada Samsung Academy terus sekarang orang pegang ini lah handphone ada yang iPhone ada Samsung ada yang lain-lain itu itu peluang peluang untuk pelatihan anak-anak dari sisi itu kita akan masuk jadi anak-anak millennial dah sehawatir ke depan kita akan habis-habisan ngurusinnya pertanyaannya Pak kami sudah latihan gimana modal katik pak dah ada modal nah disini dan sulit ini kalau pertama sulit kecuali sudah ada usaha bank tadi masuk kur ya kredit usaha rakyat wah ada lapak usaha dia tapi pemula ini gimana saya berpikir nanti ada BUMD bidang logistik itu ya yang bisa kerjasama dengan swasta saya bidang sembako minyak misalnya gula yang bisa minjamkan anak-anak ini atas baju juga bisa jual pakaian gitu sistemnya konsinyasi konsinyasi ini ambil ambil dulu berwayan laku berwayan karena permodalnya dia jual online di rumah dia jual dia sudah laku misalnya baju ambil baju 100 berapa nilainya 20 juta misal dah nanti kalau laku ambil lagi bisa baju ibu-ibu yang hebat-hebat itu di Korea saya sudah tanya itu teman-teman Korea China cuma 30.000 katakan 50.000 di toko 120 bayar 150 mungkin jual online 100 sudah ada margin nah masalahnya tidak pacak beli 100 harus beli satu kontainer satu kontainer berapa satu miliar kalau sudah bicara 1 miliar kan pusing pemula perjalan nah itu bisa kita kerjasama dengan swasta beli berapa kontainer seluruh anak-anak jual kita dapat duit mereka dapat duit perusahaannya dapat duit walaupun masih nunggu sebulan anak-anak dapat duit cerah depan ini masa depan anak-anak milenial ini terakhir Pak ini andaikan Bapak terpilih untuk mendapat amanah memimpin Sumatera Selatan ada program 100 hari tidak atau program seperti apa Pak ada 100 hari reformasi birokrasi contoh gini sekarang mau masuk SMA SMK anak-anak itu dipintak bukan anak dipintak bapaknya ini kan keluarga dipintak belasan juta ini ada yang nangis-nangis ke saya datang kalau Pak anak saya mau masuk SMA masuk aja dipintak 12 juta Pak dari mana kami duit itu yang terjadi sekarang jadi SMA SMK mungkin SMP juga diperjual belikan sudah nah ini yang harus kita ubah saya dalam 100 hari akan masuk di situ memberantas pengli pendidikan kalau tidak berhasil saya mundur saya jadi gubernur pasti bisa saya dulu pernah melakukan tidak ada itu yang sakitnya sakit hati saya positif di Palembang ini yang bangun aku SMA SMK itu kok orang sekarang memperjual belikan enak saya yang bina gurunya saya yang bangun belum ada bangunan baru SMA apa nambah pada renovasi kalau saya dari Komisi 5 dari Jakarta bisa bangun SMA 14 sama SMA 12 ratusan SD saya aspirasi contoh Padang Selasa SD bagus nah itu aspirasi saya yang merah putih ya salah itu bisa asal mau ngurusin pendidikan yang bagus itu bisa satu lagi birokrasi aku kan birokrat tau lah jadi pembinaan itu harus tau birokrasi juga jangan diperjual belikan lelang itu bagus tapi bukan lelang ini lelang pribadi lelang itu lelang apa kapabilitas ya kemampuannya gitu kan kompetensinya gitu bukan karena seanak dolur bisa jadi kepala dinas jadi saya akan berantas juga nepotisme di birokrasi seratus hari mohon maaf gitu mohon maaf karena saya lakukan itu saya tidak pernah gitu waktu wali kota tidak pernah melakukan itu jadi kalau gemurur saya pasti bisa melakukan itu 100 hari 100 hari ya baik Pak mungkin kita langsung closing statement mungkin ada yang menarik dari PEDSantanah untuk masyarakat Sumatera Selatan ya jadi Sumatera Selatan ini harus berubah harus ada perubahan harus menuju ke kondisi yang lebih baik harus berantas pungli-pungli nepotisme itu jadi kalau saya jadi gubernur itu era baru itu akan ditahu era itu kan era baru itu kan supaya semangatnya baru harapannya baru pemimpinnya baru era itu Edi Santana dan Rizky Aprilia jadi kalau kami memimpin insya Allah gitu dengan sumsel cerah tadi bisa kita menunjukkan semua nah yang jelas untuk anak-anak ini jangan sampai golput semua kita jangan sampai golput karena basis-basis saya ini yang besar-besar itu kalau golput bugi anak-anak milenial tadi kan sudah cerita kita tawarkan program bagus-bagus konsep yang besar itu mungkin jadi pilihlah gubernur yang punya konsep besar wakil gubernur yang punya konsep besar di sebuah bidang pertanian merayan tahanan pangan tadi kan semua infrastruktur pendidikan kesehatan yang baik karena ini closing statementnya jangan lupa datang ke TPS pilih era baru nomor 2 terima kasih oke baik kami akhiri dengan ucapan terima kasih terima kasih terima kasih